Intro Kita kembali lagi di Siraman Kolbu Sejukan Hati Tepuk tangan lagi Kita sekarang ngeringin tau siapa lagi ya Bu ya Kali ini dari sosok yang Nyentrik, enerjik, asik Tapi unik Siapa dia? Ustadz Punawir Nacir Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Bingung aduh Hatiku sedih Setali Tidak Dalam rumah Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Ini nyanyi apa cerita masalah rumah tangga? Itu namanya Kosodah Kosodah Silahkan untuk Ini juga seni loh Bu Memadu padankan baju muslim dengan sarung warna coklat ini seni juga Pak Ustadz Dengan peci nya Dengan jenggot-jenggot tipisnya seni nih Ustadz Punawir Ini ada semut jalan nih Ini tali helm Seni dalam islam Posa temanya Silahkan Sekarang nih Ya kemarin dong Ya sekarang nih tau jiannya Pakai es tungtung Es tungtung Aduh ya Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Waqafa Wassalatu Wassalamu Ala Rasul Allah Al-Mustafa Wa Ala Alihi Wa Sohbihi Ahli Sidqi Wal-Wafa Amma Ba'du Para pemirsa Siraman Qulbu Dari Sabang Sampai Mah Yang insyaallah Mudah-mudahan Selalu mendapatkan Shafa'atul Uzzmah Nanti di Yomul Akhirah Bahadus bin Imah Kepada guru kita Yang baru saja Nyampein Ustadz Danu Mudah-mudahan Kehidupan ini Selalu ada Seninya Betul Betul Hidup Tanpa seni Bagaikan Nyanyi Tanpa lagu Ya gak Lah iya Tanpa lagu Tanpa lagu Lah iya Jangankan nyanyi Baca Al-Quran pun juga Pakai lagu Betul Nabi mengatakan begini Dengerin Bo 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 Ya Rasulullah Sallallahu Aleyhi wasallam Menjelaskan kepada kita Dengerin 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 Zainul Kur'an Bi Aswatikum Allah Hiasilah Al-Quran Hiasilah Homer Matthew مرdu Enak pakai seni Betul Nah iya Coba kalau gak pakai seni Baca Quran Ayo Begitu jadi imam Allahu Akbar Bismillah Nirrohman Nirrohim Cepat ngantuk ya Nah iya Allah ngasih keahlian kepada kita Guna intuh Jangan sampai salah menggunak Tadi rumah tangga Mohon maaf Rumah tangga juga harus ada seninya Lah iya Bagaimana gak ada seninya Coba kalau ibu di rumah Memasak tempe terus Coba bayangin Lah iya gudeg Walaupun hanya tempe Bisa setruk itu Lah coba bisa setruk Apalagi setruk Sepenggi aja berat Ini kalau misalkan mau masak tempe Harus pintar caranya Harus ada seninya Senin pakai bacem tem Hari Selasa pakai oseng-oseng Tempe Kalau hari Rabu pakai opor Tempe Malam Jumat pakai sate Tempe Itu masalahnya Satu bulan darah tinggi Itu karena tempenya Pak Ustadz Karena kesel Harus punya seni Ya gak Nah kalau hidup dan tanpa seni bagaimana ya gak Makanya nanti ada orang yang ahli Suka menyusun lagu Insya Allah mudah-mudahan kita dibikin lagu Amin Amin Ya Rabbal Itu saja yang bisa saya sampaikan Intinya yuk kita hidup dengan sen Seni insya Allah bahagia dunia akhir Coba kita yang terakhir baca dok Coba saya ingin lihat tangannya ibu Warnanya apa coba begini Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya baru tahu ini Pak Ustadz Munawir Ini nyiptain lagu Tentang makanan kesukaan saya ini Pak Ustadz Baru tahu disini saya Apa? Mama Mama Martabar Oke Baik Kalau Pak Ustadz Munawir bisa nyiptain lagu Kali ini pencipta lagu beneran Sudah di tengah-tengah kita Ini pencipta lagu anak-anak Yang membuat dunia kita Waktu kecil menjadi indah Dengan lagunya Bolo-bolo Si Lumba-lumba Kemudian katanya Dan masih banyak lagi yang lainnya Tepuk tangan untuk Papa Tebo Waalaikumsalam 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 Silahkan Papa Aduh Papa Tebo Alhamdulillah Waalaikumsalam 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 Silahkan 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 duduk Mama Bolo-bolo Apa-apa Bolo-bolo Papa Mama Bolo-bolo Bolo-bolo juga ya Oke Siap Papa Tebo Katanya kalau mau ciptain lagu Harus melihat wajah penyanyinya Ya Kalau gak ketemu Papa Tebo menolak untuk menciptakan lagu itu Sebelumnya saya mau tanya Papa Apa kabar ya Papa Kabar baik Alhamdulillah Kabar baik Alhamdulillah Saya tuh ngefans sama Papa Bahkan saya bilang Saya seneng sama dunia panggung Itu karena lagunya Papa Tebo Pertama hari waktu TK Saya ikut nari Bu Sama teman-teman saya Gimana nyarinya Si Lumba-lumba Coba-coba bagaimana Lagunya Si Hitam Lah Nari ibu-ibu pernah ngantuk lagi Oke Bapak Tahan lu pertanyaan ya Nih ibu-ibu biar lebih kenal lagi sama Papa Tebo Ini saya punya videonya Silahkan Papa Tebo Masya Allah Papa Kenapa kalau ciptain lagu Kok harus lihat Muka penyanyinya dulu Kenapa itu Kalau gak nolak bikinin lagu Kenapa Begini ya Memang Saya agak lain dari pencipta lagu Yang lain ya Teman-teman juga banyak Pencipta lagu anak Jadi kalau saya itu Memang harus ketemu anak Dilihat dulu Jadi gak bisa Orang pesan lagu ke saya Buat anak saya Saya tanya Usianya berapa Contoh suaranya Atau paling Lebih enak lagi Hadir ketemu saya Karena saya bisa ajak bicara langsung Saya coba Tolong kamu suka nyanyi apa Nanti dia nyanyi Terserah aja nyanyi apa Saya udah tangkap tuh semua Nah itu saya langsung Berinteraksi Dan saya langsung bisa Menulis Liriknya untuk anak ini Dan tidak hanya untuk anak-anak Papa T. Bob juga pernah membuat lagu Untuk penyanyi solo wanita Dewasa Dangdut itu ya Yang klepek-klepek Cintaku klepek-klepek Sama dia Itu juga bikin juga Ini kira-kira kalau untuk Usat Munawir sebenarnya Ngeliat wajah Pak Usat Kira-kira yang terbesit Anda bikin lagu tentang apa nih Papa T. Bob Spontan aja coba Kira-kira Spontan aja Gak tau nih judulnya apa Harus dangdut sih Harus dangdut ya Udah Oke Papa T. Bob boleh ke depan dulu Sama saya sini Pak Aduh Aku panggilnya Papa aja Ih akhirnya ketemu juga sama Papa T. Bob Sini Pak Boleh kita balik badan Oh iya Iya Oke Lagu Bolo-Bolo itu gimana proses pembuatannya itu lagu Mama Bolo-Bolo muter gitu Papa Bolo-Bolo Gimana itu Lehernya bisa begitu tuh Papa juga yang bikin Atau memang itu improvisasi dari Tina T. Pada waktu itu Sebetulnya Tina T. sendiri ya Yang geleng-geleng gitu Iya Jadi Tina T. Pernah bikin album Bukan dengan Papa T. Bob Akhirnya orang tuanya keduanya kecewa Karena tidak ngorbit Gitu kan Akhirnya dipegang sama omanya neneknya Neneknya yang serahin ke saya Papa T. Bob Terserah mau diganti namanya jadi apa Saya percaya Saya omanya Jadi saya bertanggung jawab kata omanya gitu Akhirnya saya ganti namanya Saya bikin Tina Saya tambahin T.un Sampai sekarang nih Tina T.un Tapi Papa T. Bob namanya berarti Yang namanya Sampai jadi anggota Dewan juga kan Alhamdulillah Tina T.un Nah itu bolo-bolo Waktu dia datang dia kan masih kecil itu gendut Gendut banget Jadi teman-teman bingung mau bikin lagu apa ini Anaknya gendut Nah mereka teman-teman saya juga bilang Hari ini Papa T. Bob gagal nih Karena Sampai jumpa di video selanjutnya